Oke teman-teman, kita kedatangan salah satu buah eksotis lagi yang ada di Kalimantan Barat Ini adalah hybrid atau persilangan alam kemungkinan antara durian dengan alai atau pekawai Sehingga ini disebut dengan mungkin seperti maloi-maluian juga Entah itu maloi pekawai atau maloi durian Tapi secara spesifik dan dalam bentuk fisik Dia sangat menarik sekali Dengan warna hijau yang sangat menonjol dan sangat garang juga Untuk duri-durinya yang sangat tajam Durinya untuk ini ya, sekilas seperti mirip duri-durian Tapi bentuknya seperti lai ya Nah bagaimanakah isi dalamnya, nanti akan kita buka bersama-sama Durian lai ini teman-teman Mari kita lihat isinya Ini unik sekali Lihat bagian tangkainya, tapuknya seperti tapuk lai ya Tapi bentuknya seperti durian Kita akan buka Ini sudah didiamkan dua hari, jadi sudah agak melekang seperti ini Nah Nah kuningnya kuning pucat ya Jadi dia memang bentuknya durian ini, persilangan durian dengan lai Kalau lai kan dia cenderung warnanya kuning ataupun oranye ya Sementara ini dia berwarna kuning pucat saja Tidak ada snipernya ya Tidak mau kayak sniper makannya Tuh Cantik sekali kan Ini teman-teman Maloy durian namanya Mungkin ya Atau maloy pekawai juga Tidak tahu juga Karena bentuknya seperti durian dan pekawai Oke baik teman-teman Kita akan coba cicip Bagaimanakah rasa dari durian yang satu ini Secara penampilan Dari daging buah Menarik ya Agak-agak mengkilap seperti itu Dan dia punya daging agak tipis Seperti durian pada umumnya Ada aroma lainnya juga Aroma lainnya masih ada Masih dipertahankan sama dia Kita akan coba cicip Creamy Manis dan tidak ada pahit Bijinya seperti biji Kerantungan malah ya Apakah ini dengan kerantungan Persilangannya Apakah dengan lain Tidak tahu juga duriannya Jadi masih misterius Nanti akan kita uji lebih dalam lagi Dia persilangan dengan apa Karena kita belum melihat pohonnya seperti apa Tapi enak Harum Sangat creamy Nanti akan kita tanam di kebun Barangnya Pram Semoga nanti subuh-subuh Oke teman-teman Cukup sampai sekian Tchau Tchau Terima kasih telah menonton!